Ya apapun saya itu momen-momen unik selama persidangan yang terjadi. Sekarang kami lanjutkan kembali salah satu saksi yang dihadirkan dalam persidangan Anas Nasikin menjelaskan filosofi dalam kalimat kecurangan adalah bagian dari demokrasi yang dipersoalkan oleh saksi dari 02. Baginya kecurangan adalah sesuatu yang nyata sehingga perlu diantisipasi dengan berbagai cara, strategi, dan instrumen. Saat penyusunan dulu, situasinya tidak seserius ini sebetulnya. Jadi saya ceritakan begini, jadi kira-kira filosofinya itu begini, Anda batuk, mau batuk kering, batuknya minum konidin. Akhirnya gitu, jadi ini kecurangan, jenisnya ini, 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 jadi dalam pemilu itu ada kecurangan. Jenisnya kecurangan sebelum, kecurangan hari ya, kecurangan pasca pemilu, dan itu harus kalian antisipasi. Pakai apa? Pakai aplikasi yang namanya jamin. Nah itu, jadi filosofinya waktu itu sederhana. Runtutan materi itu disampaikan agar apa? Peserta memahami bahwa dengan cara pengorganisasian saksi dibantu dengan aplikasi jamin, maka akan tercipta pemilu yang terhindar dari kecurangan. Gitu lah, kesimpulannya. Jangan dibalik, kalau dibalik bahaya. Bahaya. Karena kalau dibalik kan bahaya. Anda minum konidin, maka Anda batuk. Ini jadi bahaya namanya. Terima kasih.